Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah bergabung bersama kami, kontributor Bukma di Goa. Bukma, apa informasi terkini terkait pencarian korban yang apakah masih ada dikabarkan, masih hilang hingga saat ini? Ya baik, hingga hari ke-3 pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Jeneponto saat ini terdapat 10 korban sebuah dan sedikitnya lebih dari 10 korban yang masih dalam pencarian. Ya baik, hingga hari ke-2 ini kondisi pasca banjir di Kabupaten Jeneponto sendiri sudah mulai surut, namun di beberapa kabupaten seperti di beberapa kecamatan masuk kami, seperti di kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto masih dilanda banjir setinggi hampir setinggi paha orang dewasa. Untuk banjir yang terjadi di Kabupaten Goa sendiri, pasca banjir di hari ke-3 ini sejumlah pengungsi pun telah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan rumah, selain membersihkan rumah mereka juga membersihkan perabotan yang rusak akibat terkena lumpur akibat banjir. Sementara itu untuk warga sendiri, warga saat ini mengeluhkan tidak adanya pasokan air bersih pasca banjir karena kondisi PDAM di sekitar wilayah Kabupaten Goa masih kering dan kondisi air pun masih dalam kondisi kotor. Ya, sementara selain terjadi banjir, di Kabupaten Goa sendiri terjadi longsor yang mengakibatkan puluhan rumah warga rusak akibat tertimbung tanah longsor. Dalam peristiwa longsor sendiri, sedikitnya 5 korban jiwa dan 18 korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh petugas gabungan dari Pemda, PNI, dan Polri. Sementara hingga sore hari ini, sejumlah petugas masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya longsor susuran serta persiapan untuk melakukan pencarian sejumlah korban yang diduga masih terdapat di timbunan longsor. Ya, love you. Baik. Baik, apakah ada besar kemungkinan, ada potensi banjir yang mungkin saja besar terjadi dan juga longsor susulan, bukma? Ya, baik. Kondisi banjir sendiri diperkirakan akan kembali terjadi jika curang hujan masih terus tinggi. Namun, hingga sore hari ini, kondisi cuaca cukup bersahabat dan para warga pun sebagian masih memilih untuk tinggal di lokasi pengusian seperti di salah satu posko pengusian didirikan oleh Sar dan Pemda di Pasar Sungguh Minasa atau Pasar Sentral Minasa Maupa. Sementara, ya sementara hingga saat ini terlihat di sepanjang jalan di pemukiman warga ini, sejumlah warga masih melakukan pembersihan dan berbenah pasca banjir tiga hari lalu. Baik, terima kasih, bukma. Laporan Anda langsung dari Goa, Solusi Selatan.